Mau jadi karyawan atau mau jadi pengusaha? Banyak banget yang punya cita-cita pengen jadi pengusaha. Dan alasan yang terbanyak pengen jadi pengusaha itu katanya waktu kerjanya itu lebih fleksibel. Bener gak sih? Oke kita akan mulai dari ruangan kerja aku yang menjadi saksi bisu interview banyak sekali calon kandidat karyawan. Biasanya ketika aku tanya kenapa keluar dari kerjaan yang dahulu? Iya bu soalnya jam kerjanya itu panjang banget. Kita sering libur, kadang-kadang disuruh masuk pas tangga merah ada yang urgent. Oh terus iya bu saya itu kan divisinya tuh sebenarnya marketing. Tapi divisi finance tuh suka kurang orang jadi aku tuh suruh ngerjain kerjaannya anak finance juga. Terus kadang-kadang disuruh bantuin siapin training HRD. Jadi saya tuh ngusung ngerjain semuanya bu. Oh. Terus aku suka nanya. One day mungkin kayak lima tahun ke depan. Cita-citanya jadi apa? Rencananya tuh jadi apa? Mungkin bukan cita-cita ya. Karena kalau udah ngelamar kerjaan tuh udah besok udah dewasa. Aku tuh ke depannya pengen jadi pengusaha. What? Apa yang dia katakan tadi itu bertentangan banget dengan menjadi pengusaha. Nomor satu udah jelas mengatakan gak mau lembur. Gak kuat sama jam kerja panjang. Kalau kalian tipikal yang tidak kuat dengan jam kerja panjang. Never ever mimpi jadi pengusaha. Buang aja. Coret aja keinginan untuk jadi pengusaha. Karena kata-kata fleksibel. Jam kerja fleksibel sebagai pengusaha itu it's very tricky. Fleksibel itu artinya baru bangun udah mikirin kerjaan. Siang, malam, mau tidur, lagi di WC, lagi makan. At any time kerjaan tuh bisa dateng. Tiba-tiba ada yang telepon. Yang telepon itu dari urusan klien mungkin. Produksi. Yang bener-bener urusan cari duit. Sampai mungkin salah satu karyawan kita lagi ada masalah pribadi yang perlu dibantu. Jadi setiap saat itu yang namanya pekerjaan itu gak bisa dipilih-pilih waktunya. Jadi kata-kata fleksibel itu tepat. Tapi tergantung bagaimana kalian menerjemahkan kata-kata fleksibel. Yang kedua, aku suka sinis kalau ngomong kayak gini. Suka jengkel. Yang kedua, kalau kalian tipikalnya gak demen kerjaan serabutan. Jangan juga kepengen jadi pengusaha. Kan kalau jadi anak marketing maunya tuh marketing doang. Gak mau disibukin sama urusan administrasi. Gak mau dimintain bantuan urusan training. Gak mau tahu urusan operasional. Orang yang spesialisnya cuma satu. Gak bisa jadi pengusaha. Karena ketika kita bangun perusahaan. Kita gak bisa bilang, gue nih ahlinya itu marketing. Dan gue gak mau tahu yang namanya administration, finance accounting, SRD. Gue gak mau tahu operasional, gak mau tahu produksi. Terus gimana perusahaannya bisa jalan. Jadi ketika kita mau jadi pengusaha, kita gak wajib bisa semuanya. Aku pun juga gak bisa semuanya. Tapi kita wajib paham. Sehingga kita bisa mengomadani tim kita. Nah bagaimana cara kita bisa paham berbagai bidang dan berbagai divisi? Itu sekolahnya ada saat kita kerja. Jadi aku dengan bangga mengatakan sebelum aku menjadi pengusaha, aku bekerja lebih dari 10 tahun di satu perusahaan aja. Aku gak pernah pindah-pindah perusahaan, tapi ketika perusahaannya bikin anak perusahaan, baru biasanya aku diminta untuk jadi tim yang prepare dari nol. Dan saat kita menjadi tim yang prepare dari nol itulah, kita itu belajar banyak. Ngurusin hal yang receh sampai hal yang penting. Ada yang anak-anak zaman sekarang mungkin bilang gini, oh gue itu kan lulusan luar, jabatan gue tuh manajer. Gue gak mau disuruh ngurus-urusan receh kayak misalnya. Harus ngurusin surat loading barang ke mall atau ke hotel. Timnya lagi kurang, gue gak mau ngurusin gitu. Gila gue tuh sekolah tinggi-tinggi men, masa ngurusin gitu doang? Oh gak, gak bisa. Karena disanalah ilmunya. Jadi selama 10 tahun lebih aku kerja di satu perusahaan itu, aku adalah orang terkepo. Jadi kalau mau jadi pengusaha harus siap menjadi orang terkepo atau bahasa bagusnya sukarelawan. Jadi kalau di perusahaan ada urusan apa aja yang gak ada yang ngerjain, buru-buru. Jadi sukarelawan. Aduh lagi kurang orang, kita lagi ada exhibition. Kita butuh satu orang tim sales. Oh oke, gak apa-apa, aku aja. Weekend loh, oh gak apa-apa. Gak apa-apa, aku berpikir untuk melakukan. Udah gitu atau misalnya kita lagi kurang admin nih, lagi bikin laporan, udah deadline. Mesti input data, oh gak apa-apa. Aku bantuin gitu. Sebenarnya saat kita menjadi sukarelawan, jangan pernah mikir. Wah perusahaan enak banget dong punya karyawan gue multifungsi. Saat ego udah tinggi, kesuksesan akan makin jauh. Karena sebenarnya ketika kita jadi sukarelawan, mulai dari input barang, bantu ngatur display, sampai negosiasi sama klien, presentasi di depan banyak orang, itu semua mengandung pelajaran yang berbeda. Dan pelajaran itu ketika kita lakukan saat kita jadi relawan di kantor, pelajarannya itu bukan buat bos, bukan buat company, tapi buat diri kita sendiri. Yang kemudian menjadi ahli, tahu bagaimana cara ngurus izin loading, sampai presentasi besar, sampai input data, mengerti produk, kan kita. Dan ilmu itu kita bawa sampai mati. Sampai kita buka perusahaan sendiri, dan lain-lain. Ingat loh, waktu kita buka perusahaan sendiri, ilmu receh, tetek, bengek itu sangat bermanfaat. Karena ketika kita buka perusahaan sendiri, sangat jarang yang punya privilege, langsung bisa buka perusahaan karyawannya banyak. Langsung punya divisi banyak. Jarang. Aku buka perusahaan sendiri itu, aku sama suamiku berdua. Kalau nggak salah sama satu office boy, kita berusaha rekrut sales, tapi waktu pra-operasional persiapan sudah resign, plus juri aku hilang satu-satu gelang, hilang waktu itu. Terus yang udah incas, nyatetin-nyatetin yang next akan jadi sales itu juga berhenti at the same time gitu. Akhirnya aku sama suamiku itu mulai dari majang barang sendiri di butik, ngecek kontraktor, ngelap meja. Itu semua kita lakukan sendiri. Sementara ngelap meja aja di dunia juri itu ada teorinya sendiri. Kalau aku di zaman aku kerja dulu itu, aku sombong petang-tang peting-ting, aku nggak akan punya semua ilmu dari receh sampai ilmu penting itu. Jadi sebenarnya ketika kita kerja itulah tempat kita sekolah. Karena ada yang namanya sekolah akademis, ada sekolah kehidupan. Waktu kita kerja itu, itu adalah sekolah kehidupan sekaligus praktek nyata apa yang kita pelajari di sekolah. Karena setinggi apapun ilmu kita di sekolah, ketika kita praktekkan dalam dunia nyata, pasti banyak banget yang harus di adjust. Jadi pikir-pikir dulu kalau mau jadi pengusaha, siap nggak sama yang namanya jam kerja tinggi? Siap nggak untuk mau memahami, mau tahu semua divisi yang ada? Karena kalau kita nggak ngerti ya kita dibohongi sama karyawan kita. Kalau kita pernah jadi karyawan, aduh kalau aku udah gini nih, oh gitu, gue pernah di posisi itu, gue tahu tuh intrik-intriknya gitu, pasti mau begini deh. Kita jadi udah paham dan jangan pikir udah kerja 2-3 tahun udah ngerasa udah pengalaman. No, pengalaman itu nggak secepat itu. Dan syarat terakhir untuk jadi pengusaha adalah mental. Kalau masih gampang self-proclaim, aduh aku nih panic attack, aduh aku mental breakdown, aku sus, gampang stress. Mendingan juga jangan jadi pengusaha. Karena jadi pengusaha itu hidupnya itu seperti ada pistol di sini. Contoh ya, apalagi kalau perusahaan itu masih baru. Kalau di payday kita jadi lagi kerja jadi karyawan, payday adalah hari yang kita tunggu-tunggu. Hari yang akan menjadi saatnya kita mengeksekusi beli barang-barang yang udah ada di wishlist. Tapi kalau kita jadi pengusaha, payday itu udah siap nggak ya gajian sekian karyawan gue? Udah siap nggak ya untuk bayar sewa, bayar listrik, bayar overhead. Kalau misalnya dana yang nggak cukup, bisa-bisa diri kita sendiri tuh kagak gajian. Bisa-bisa yang jadi pengusaha mungkin di awal, aduh ini overhead berat. Bisa-bisa mengurungkan niat untuk naik mobil ke kantor, kayaknya naik MRT lebih murah. Jadi kalau mau jadi pengusaha itu mesti siap untuk sulit. Karena memang kebanyakan usaha itu nggak bertahan lama. Yang bisa bertahan lama itu sangat sedikit dari banyaknya usaha yang dimulai. So it's not that easy. Semoga nasihat dari ibu-ibu ini, walaupun mungkin buat anak-anak jensi, aduh itu nggak relevan deh. Itu kan zaman dulu, sekarang itu mesti nggak usah kerja keras. Mestinya itu kerja cerdas. Aku setuju dengan kerja cerdas. Tapi kerja keras itu aku rasa adalah sebuah rumus yang klasik, yang tak akan dimakan oleh zaman. Kalau nggak percaya, cari buku-buku biografi dari sosok-sosok yang sukses, mereka semua kerja keras. Kalau kalian mau komplain, ah itu udah nggak masuk di akal, udah out of date zaman sekarang. Tapi at least para konglomerat yang udah sukses dan sepuh itu udah membuktikan bahwa kerja keras mereka berhasil. Sementara kalian yang anak-anak muda yang mengatakan sekarang nggak usah kerja keras, cukup kerja cerdas aja. Apakah kalian sudah membuktikan kalau itu memang berhasil? The best pasti kita harus menggabungkan keduanya. But once again, it's not easy untuk jadi pengusaha, it's not easy untuk jadi orang sukses, karena kalau jadi orang sukses itu mudah, busway itu nggak akan berdesak-desakan. KRL juga akan sepi. Semua orang akan naik Rolls Royce. Yang macet mungkin bukan jalan raya, tapi di langit, karena semua naik helikopter, semua naik private jet. Selama yang penuh masih KRL dan busway, itu membuktikan bahwa it's not that easy. untuk jadi sukses.